Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel kami Zainuddin Aja Channel tentang burung Kali ini kita akan membuat video Bagaimana caranya merawat burung puter Agar dia bertelur Maksud saya bagaimana cara Merawat burung puter pelung Agar dia terus menerus bertelur Beranak dan kita bisa menjual anaknya Buat apa Buat tambahan penghasilan Keluarga teman-teman Kalau kalian sudah berkeluarga Tetapi kalau belum berkeluarga Kita masih jomblo juga Tak mengapa ya Untuk buat jajanan Lumayan loh Kalau tiap bulan Dia beranak Dua, dua, dua Itu pendapatannya lumayan Burung puter pelung kami ini Memang sudah lama kami ternak Ya teman-teman Cuma Anehnya dia terus saja bertelur Mengeram Kemudian beranak Anaknya itu Kadang-kadang Satu Kadang-kadang dua Kalau dia sudah umur Satu bulan Teman-teman Saya langsung Menjualnya Oke teman-teman Kita langsung saja ada Enam tips yang akan kami bagikan Pada pagi hari ini Tentang Bagaimana melihara burung puter pelung Agar dia Terus bertelur Dan beranak Kemudian kita bisa menjual Kandangnya Yang pertama itu Kandang Yang kedua sarangnya bagaimana Yang ketiga makanannya bagaimana Kemudian minumannya bagaimana Kemudian kebersihan kandangnya bagaimana Yang keenam adalah Kemana menjual anak Ataupun Anakan puter pelung kita Yang pertama kita bahas sekarang Adalah kandang Kandang itu Dimana ditempatkan Tentunya kandang itu Merlukan tempat yang Tenang Tidak terlalu Orang lalu lalang Di sana Kemudian Bisa juga di dalam gudang Seperti kami ini Ada Gudang kerajinan Kami Perusahaan kami Nah di dalam Pinggir gudang itu Telah kami taruh Tidak terlalu masalah Dia tidak kena sinar matahari Tapi Sebeberapa hari Sekali kita Jemur ya teman-teman Kemudian Keselamatan kandang Itu dari Gangguan tikus Misalnya Atau Yang lain-lain lah Lebih baik dibuat Dari besi Daripada bambu Karena Kalau dari bambu Dia bisa digigit Sama tikus Kemudian tikusnya Masuk Nanti Burung kita dimakan Banyak telurnya Anaknya Mampun Bisa saja Indunya Kalau Tikusnya besar Itu mengalai kandang Teman-teman Kemudian Mengenai Sarangnya Sarang burung Putar pelung Itu Tidak terlalu Apa namanya Perlu Wah Begitu Yang penting Yaitu Bundar Dan Empuk Begitu Saya Ini sudah 15 kali Kurang lebih Dia beranak Teman-teman Yang satu pasang Ini Walaupun Kadangnya Cuma kecil Saja Begitu Tapi Dia terus Beranak Kemudian Anaknya Selalu Saya jual Itu Sarangnya Saya tidak ganti Cuma Saya bersihkan Sedikit Tapi Tidak terlalu Bersih juga Karena Kalau Saya Terlambat Pulang Kerja Misalnya Nanti Kalau Dia tidak Makan Maka Kotorannya Itu Akan Jadi Makanannya Teman-teman Oke Kemudian Bagaimana Dari segi Makanannya Yang ketiga Itu Makanannya Itu Apa Sih Makanannya Itu Pada Prinsip Bisa Kita Kasih Jagung Utuh Kalau Ada Anaknya Ya Kalau Sudah Beranak Harus Jagung Yang Pecah Kecil-kecil Tapi Kalau Dia Belum Beranak Bisa Makanannya Jagung Utuh Tetapi Jagung Itu Juga Harus Dicampur Dengan Ketan Hitam Apa Namanya Kacang Hijau Kemudian Ada Beras Merah Seperti Yang Saya Kasih Ini Ada Beras Merah Ada Kacang Hijau Ada Jagung Pecah Kemudian Ada Sorghum Atau Buah Gandum Itu Alias Milet Kalau Dibasah Burung Makanan Burung Itu Dicampur Supaya Terpenuhi Protein Mineral Dan Vitamin Yang Dibutuhkan Untuk Berkembang Burung Burung Terpenuhi Kita Ini Nah Kemudian Minumnya Apa Minumannya Ini Juga Dia Minum Air Biasa Kalau Di Tempat Saya Itu Air Sumur Saya Pakai Boleh Juga Mungkin Air Lidang Atau Apa Tapi Yang Harus Diperhatikan Adalah Ketersediaan Itu Harus Tetap Ada Jangan Sampai Dia Tidak Ada Ya Kalau Sehari Dia Tidak Minum Belum Dia Meninggal Tapi Kalau Tiga Hari Ya Mungkin Dia Akan Mengeras Burungnya Kemudian Ya Meninggal Itu Teman Kemudian Kebersihan Kandang Bagaimana Kebersihan Kandang Kita Harus Continue Bersihkan Kandangnya Terutama Yang Di Tempat Kotorannya Itu Tapi Dia Tidak Menuntut 100% Bersih Ya 75% Karena Kalau Terlalu Bersih Kalau Dia Terlalu Bersih Juga Teman Teman Nanti Kita Pergi Kerja Tetapi Burungnya Itu Belum Sepat Kita Kasih Makan Tidak Ada Yang Dia Makan Karena Burung Ini Kotorannya Bisa Juga Dia Makan Kalau Dia Kelaparan Gitu Teman Teman Oke Teman Teman Dan Sahabatku Dimana Saja Berada Itu Yang Bisa Kami Bagikan Pada Video Kali Ini Kemudian Video Selanjutnya Tentunya Ini Putarnya Bertelur Kita Akan Lanjutkan Bagaimana Merawat Anak Anak Nanti Teman Teman Tentunya